Intro Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Setelahnya pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang sholat sunnah yang sunnah pelaksanaannya dengan berjamaah Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid atau sendirian Sholat sunnah yang dilakukan secara munfarid artinya sholat sunnah yang dilaksanakan secara individu atau dilaksanakan secara sendiri tidak dilakukan secara berjamaah Apa saja sholat sunnah yang dilakukan secara munfarid itu? Sebetulnya lebih dari tiga tetapi yang akan kita bahas pada kesempatan ini Yaitu satu sholat sunnah rawatib Yang kedua sholat sunnah tahiyyatul masjid Yang ketiga sholat sunnah istigharah Baiklah kita bahas satu persatu Yang pertama sholat sunnah rawatib Sholat sunnah rawatib secara bahasa Rawatib diambil dari kata rotibah Yang artinya tetap menyertai atau terus menerus Sedangkan menurut istilah Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dilaksanakan menyertai atau mengiringi sholat pardu Baik sebelum atau disebut kobliyah maupun sesudahnya atau disebut bakdiyah Ditinjau dari segi hukum Sholat sunnah rawatib ada yang mu'akad atau sangat dianjurkan Ada yang goir mu'akad atau cukup dianjurkan Yang termasuk nominasi sholat sunnah rawatib mu'akad Ada yang keempat Dua rokaat sesudah sholat isyah Dan yang kelima dua rokaat sebelum sholat subuh Ada pun yang termasuk sholat sunnah rawatib mu'akad Adalah Satu, dua rokaat sebelum sholat duhur Selain dari dua rokaat yang masuk mu'akad Yang kedua, dua rokaat sesudah sholat duhur Selain dari dua rokaat yang masuk mu'akad Yang ketiga, empat rokaat sebelum asar Yang keempat, dua rokaat sebelum maghrib Dan yang kelima, dua rokaat sebelum isya Ada pun ketentuan dalam sholat sunnah rawatib Yang perlu kita perhatikan Yang pertama, sholat sunnah rawatib ini Dilaksanakannya secara munfarid Atau sendirian Yang kedua, sholat sunnah rawatib dikerjakan Tidak didahului dengan adhan dan ikhoma Yang ketiga, bila lebih dari dua rokaat Gunakan satu salam setiap dua rokaat Tetapi ada satu pendapat yang membolehkan Sholat sunnah yang lebih dari dua rokaat Misalkan empat rokaat Dilaksanakan dengan satu kali salam Tanpa tahiyat awal Yang keempat, membaca dengan suara yang tidak dinyaringkan Seperti halnya pada saat melaksanakan sholat duhur dan sholat asar Yang kelima, sholat sunnah rawatib dikerjakan dengan posisi berdiri Seperti sholat pardu Tetapi jika tidak mampu boleh dengan duduk Atau jika masih tidak mampu boleh dengan berbaring Yang keenam, sebaiknya berpindah sedikit dari tempat sholat pardu Tetapi tetap menghadap ke kiblat Ada pun tata cara sholat sunnah rawatib adalah sebagai berikut Satu berniat menurut waktunya Misal ketika kita melaksanakan sholat sunnah sebelum subuh Maka andai kata mau diucapkan Lafad niatnya adalah Usalli sunnatan qoblas subahi rokaataini lillahi ta'ala Saya berniat sholat sunnah qobliyah subuh Dua rokaat karena Allah ta'ala Yang terpenting, niat dilakukan dengan ikhlas di dalam hati Yang kedua, setelah berniat dilanjutkan dengan takbiratul ikhram Kemudian membaca doa iftidah Surah al-fatihah Dan seterusnya Seperti pelaksanaan pada sholat wajib Sampai dengan salam Yang kedua, sholat sunnah tahiyyatul masjid Secara bahasa, tahiyyat artinya penghormatan Masjid artinya tempat sujud Atau tempat ibadah Secara istilah Sholat sunnah tahiyyatul masjid adalah Sholat sunnah yang dilaksanakan untuk menghormati masjid Hal ini ditegaskan berdasarkan Hadis riwayat Imam Al-Bukhari Yang mengatakan Bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda Apabila salah seorang diantara kalian Hendak memasuki masjid Maka sholatlah dua rokaat Sebelum kalian duduk Cara melaksanakan sholat sunnah tahiyyatul masjid Tidak jauh beda dengan melaksanakan sholat sunnah rawatib Namun sebelumnya Sebelum kita melaksanakan sholat sunnah Pada saat kita hendak masuk ke masjid Disunahkan untuk mendahulukan kaki kanan Dan berdoa Sebagai mana tuntunan Rasulullah Allah magfirli dhunubi waptahli abwa barahmatik Artinya Ya Allah ampunilah dosa-dosaku Dan bukakanlah pintu rahmatmu untukku Setelah itu Berniat sholat tahiyyatul masjid Apabila diucapkan Maka kalimatnya Saya berniat sholat sunnah tahiyyatul masjid Dua rokaat Karena Allah ta'ala Kemudian setelah berniat Dilanjutkan dengan takbiratul ikhram Membaca doa iftithah Surah al-fatihah Dan seterusnya Sampai dengan salam Yang ketiga Sholat sunnah Yang pelaksanaannya secara munfarid Adalah sholat sunnah istikharah Secara bahasa Istikharah artinya pilihan Secara istilah Sholat sunnah istikharah artinya Sholat sunnah Untuk memohon petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala Dalam menentukan pilihan terbaik Di antara dua pilihan atau lebih Bagaimana cara melaksanakan sholat sunnah istikharah? Berikut ulasannya Pertama Melaksanakan sholat sunnah istikharah Diawali dengan niat di dalam hati Tetapi jika diucapkan Maka lafad niatnya adalah Usalli sunnatal istikharati rokataini lillahi ta'ala Saya berniat sholat sunnah istikharah dua rokat Karena Allah ta'ala Yang kedua Fada rokat pertama Setelah membaca surah al-fatihah Kemudian membaca surah al-kafirun Atau kalau tidak hafal Atau mau yang lain Boleh diganti dengan Surah yang lain Yang terdapat dalam al-quran Pada rokat kedua Setelah membaca surah al-fatihah Kemudian membaca surah al-ikhlas Atau dengan surat lain Yang terdapat di dalam al-quran Kemudian selanjutnya Setelah sholat dua rokaat Maka dilanjutkan dengan membaca doa istikharah Sebagaimana yang diajarkan baginda Rasulullah Muhammad s.a.w. Ini adalah merupakan doa Sholat sunnah istikharah Sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah s.a.w. Dan ini merupakan Gambaran atau gambar Pelaksanaan sholat dari awal sampai akhir Diawali dari Takbiratul ikhram Kemudian ruku Kemudian iatida Kemudian sujud Duduk antara dua sujud Tahiyat Dan kemudian salam Rupanya itu saja yang Dapat disampaikan Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!